ini bibitnya sahabat oh masih banyak ini semalam begitu dapet nyabut ya kemudian kita pretelin setelah itu kita rendam di bak airnya cukup bangsa 5 cm yang penting akarnya akan rendam insyaallah dengan demikian maka pertumbuhannya akan lebih cepat apa kabar sahabat tani disini kita akan berbagi cara menanam serai ini adalah bibit serai kita ambil ya satu batang atau dua batang kalau memang dia ada anakannya gak apa-apa kita bawa contohnya seperti ini dan ada juga yang hanya satu batang untuk menghemat pembibitan ya kalau bisa satu batang satu batang aja dan yang bisa ditanam itu seperti ini kita buang daunnya ambil batangnya batangnya dan bawa pangkal akarnya walaupun sedikit ya hanya satu helai akar atau gak ada sama sekali misalnya itu pun bisa asal masih ada calon tunas pertumbuhan akar seperti ini misalnya dan jarak tanamnya ini kalau satu baris seperti ini idealnya yaitu 80 cm ya itu pertumbuhannya nanti akan bagus subur dan normal karena seperti kita ketahui ya terutama para petani yang mana kalau jarak tanam setiap tanaman itu terlalu berdekatan maka pohonnya akan agak kurus pertumbuhannya gak bebas bebas ruang dan hasilnya atau buahnya juga berbeda maka dari itu semakin agak jarang atau standar itu semakin bagus contohnya seperti ini ini nanam yang hanya berbaris-baris misalnya satu gendok ini dua baris kanan-kiri maka jarak tanam cukuplah 80 cm akan tetapi apabila kepun kita hendak ditanam serai semua ya langkah baiknya jaraknya itu 1 meter karena tengahnya itu terisi jadi daun nantinya gak begitu nyangkut sini adek tanam kasih contoh seperti apa coba nah ini adek udah menanamnya ya oh cukup seperti itu deh nah contohnya seperti ini ini nih sahabat nih kita taruh aja udah taruh huruk kemudian siram ya gampang ya sahabat tani ya dan kalau tanahnya udah disemprot rumput ya gak perlu kita cangkul kita conglek aja seperti ini congkel seperti ini nah biasanya ada alatnya tapi ini dengan menggunakan sabit pun bisa contohnya seperti ini dan ini adek menanamnya dan posisi menanam sebaiknya tegak berdiri karena ini adalah serai ya tumbuh akarnya dari bawah bukan seperti tebu atau singkong seperti ini yang alangkah baiknya miring karena calon akar dan tunasnya akan tumbuh melalui ruas-ruas ini tetapi kalau serai beda lagi kalau serai itu lurus gak ada kalau dia miringkan maka hasilnya ujungnya akan selalu miring perkembangan menyampingnya juga anggap itu bebas tetapi kalau tegak ini bebas dan biasanya yang saya kerjakan itu hasilnya lebih memuaskan oke sahabat kiranya seperti itu dan ini adalah perkebunan serai ya ada saudara-saudara kita nih yang lagi tercocok tanam coba kita lihat bibitnya masih banyak apa enggak ini bibitnya sahabat masih banyak ini semalam begitu dapat nyabut ya kemudian kita pretelin setelah itu kita rendem di bak airnya cukup bangsa 5 cm yang penting akarnya rendem insyaallah dengan demikian maka pertumbuhannya akan lebih cepat oke sahabat tani demikian dari Fadilah channel semoga saja bermanfaat bagi kita semua terutama para petani dan yang pasti berbagi itu indah oke sahabat tani demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi omarokatuh